Salam olahraga ya, minggu ini kita ada ajang French Open di French Open 2024, jadi ini kan sebetulnya French Open ini biasanya ya diadain di bulan sekitar bulan Oktober atau September lah, jadi di musim gugur. Cuman sekarang karena olimpiade tahun ini akan diadakan di Perancis di bulan Juni atau Juli, jadi pihak dari Perancis ini ingin kasih ke BWF bawa ke ajang kita majuin supaya kita bisa tes event lah, seperti itu. Jadi tes event di ajang olimpiade, dan ya beberapa tim ya, beberapa tim ini bukan beberapa lah semuanya, mereka turunin full tim dari Indonesia, Denmark, China, Malaysia, Korea, semuanya turun. Dan apa namanya, sekarang ini untuk, apa namanya, untuk, untuk apa, untuk ajang Super 750 ini juga gue bilang terlalu mepet ya, terlalu mepet karena minggu depan justru ada All England Super 1000, jadi gue bilang ini ya jadwalnya berantakan lah, ibaratnya walaupun ini masih ke, apa namanya, ke perebutan poin olimpik. Cuman ya terlalu mepet jaraknya, jadi dua jam besar ini berdekatan, karena biasanya kan dikombinasikan antara Super 750 atau Super 1000, dan bawahnya ini Super 500 atau Super 300, jadi nggak dua level kayak gini jadi satu. Oke ya, Indonesia di ajang ini, kurunin semua pemain full, dan seperti biasa, walaupun ya, tim ad hoc ya dalam artian, tim latihan khusus untuk olimpiade sudah berlaga, cuman gue bilang efeknya masih belum ada, Karena masih sama semua pemain gugur di babak awal, kalau dibilang lawannya berat pun nggak juga, lawan-lawannya ya seperti biasa yang mereka temui, dan apalagi ini posisi yang belum aman ya, seperti ganda campuran. Tunggal putra pun, kayaknya kalau orang bilang aman, kita belum aman juga, karena kita masih belum dapet seat ya, masih belum dapet seat unggulan, dan minimal unggulan kalau mau aman, ya kita masuk, tiga besar lah, seat dua tiga itu udah lebih aman, dan sekarang gue bilang masih belum aman, masih jauh, Ya, selain itu juga ganda putra, ganda putra ini ya, gue bilang ya mengecewakan banget dengan Indonesia yang punya sejarah di ganda putra, luar biasa, tapi satu tahun terakhir ini mengecewakan, Gak banyak bisa berbuat banyak, ya gue bilang ya tugas PBSD, ya gue bilang ya tetap harus, ya pertama ya, harus main rangkap, mau nggak mau, negara lain, ikan Korea, main rangkap dan terbukti sukses, Sedangkan Indonesia ini kan, peraturan baru bahwa, ya yang masuk ke atas nggak boleh main rangkap, itu kan peraturan konyol, kalau gue bilang, kenapa? Karena, ya kalau pemain punya dua potensi, kayak Yuta lah, contohnya di Jepang, dia bisa main dua, sukses juga, ganda putra, ganda campuran, Lalu si Cina, Cina punya si, siapa namanya, si, siangnam zaman dulu kan, dia sukses di dua nomor, ganda campuran, ganda putra, Ya ini, harusnya tetap di, apa namanya, tetap di, dibolehin lah, karena, yang pertama, pelatih juga nggak pusing, untuk, nerapin pola, karena pemain udah lebih berpengalaman juga, Nah, lalu untuk, ya, pemain yang udah mandak lah, contohnya orang bilang, kemarin Ciko sukseskan, iya sukses, tapi dia jam ini, masa semifinal, bisa sukses nggak dia, selama, 10-15 turnamen ke depan, nah ini, harusnya di warning Ciko juga, karena, seusia dia, nih, harusnya udah masuk top 10, dia udah nggak muda lagi juga, tahun 99, 24, 25, Kun lah, gue tadi udah masuk, 10 besar, jadi gue bilang, harusnya tahun ini, nggak ada lasan lagi, dia terlempar dari 30 besar, dan, ya, ganda campuran, gue bilang, ganda campuran, ini kita harus potong generasi lah, setelah, ke Olimpik ini, pemain kayak Reyhan, Rino, pasangan-pasangan ini, kalau memang, udah nggak cover, udah kita rombak aja semua, dan, kita pasangin pasangan baru, karena, percuma, gue bilang, ya, pasangan-pasangan yang ada sekarang, ini bukan level, bukan level top dunia lah, masuk 10 besar aja, kita susah, jadi gue bilang, ini, tugas PBS ini berat banyak banget, dan, kalau memang mau bener, harus dengan semua dirombak, yang pertama, ya, pelatih, kita harus klikostrak dulu, nah, ini, kita letangkan di atas putih, ini, permisi, lalu, kita harus juga punya, ahli gisi, dan, kemarin gue tadi, tuh, pergerakan, ya, karena pergerakan perempuan Indonesia ini, agak, ya, gue nggak, gue lihat sih, ya, agak, agak, ini ya, agak, apa namanya, agak berat, nah, ini, gue bilang, ya, tugas, dari tim kesehatan, ya, gue bilang, harus di terserah juga, karena, fisik, fisik atlet ini, ini adalah aset utama, jadi, ketika atlet, fisik, yang, nggak, 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 kuat, ya, mereka, ada kesulitan untuk, berlaga di turnamen, turnamen, oke, bye,